Terhitung triwulan ketiga tahun 2019, Dinas Pendidikan Kabupaten Batanghari akan mencabut tunjangan sertifikasi bagi 300 orang guru yang belum sarjana. Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Batanghari, masih terdapat 300 orang guru PNS tingkat SD dan SMP yang belum memenuhi kualifikasi akademik serta sertifikat pendidik. Menindak lanjuti Peraturan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pihak guru PNS telah diberi waktu selama 10 tahun, wajib memenuhi junjang pendidikan sarjana atau S1. Jika selama 10 tahun sejak tahun 2005 yang lalu sejak peraturan ditetapkan, maka bagi guru PNS yang tidak memenuhi ketentuan, akan diberi sanksi penghapusan tunjangan profesi dan fungsional. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari yakin menjelaskan, pihaknya mulai memperlakukan penghapusan pembayaran tunjangan sertifikasi dan fungsional terhadap guru yang belum S1, dimulai pada triwulan ketiga pada anggaran tahun 2019. Berdasarkan Permen No. 14 Tahun 2005, bahwa seorang guru harus memiliki kualifikasi akademik, yang pertama harus mempunyai sertifikat pendidik, yang kedua harus berizaja S1. Terima kasih.